Hai guys ketemu lagi sama aku Penny di channelnya aku yang baru bergabung jangan lupa kalian subscribe dulu dan loncengnya kalian aktifin biar kalian gak ketinggalan setiap video-video yang aku buat kali ini aku lagi di luar tuh lihat suasananya aku lagi di dalam mobil dan di luar dan hari ini tuh aku lagi ada kegiatan sekolah yang diharuskan untuk aku keluar ya sekarang kan udah new normal dan aku mau berbagi pengalaman apa sih bukan pengalaman ya aku cuman mau sharing isi tas aku apa aja yang aku bawa saat new normal ini tasnya kecil banget tapi isinya lumayan banyak banget yang mau tahu apa aja isi dalam tas aku pada saat aku keluar rumah di like videonya terus kalian komen di bawah dan kalian share ke seluruh media sosial yang kalian punya Oke kita mulai videonya ya maskernya aduh panas banget ini aku buka dulu maskernya karena aku sekarang posisinya di dalam mobil insya Allah aman enggak di luar lagi ya tadi kalau di luar aku tetap pakai masker ini aku maskernya pakai masker kain aja dan aku taruh bawa dulu ini tasnya apa aja sih isi tasnya yang kecil ini aku pakai tas dari Elvi yang mini alma gini ama ya namanya aku nggak tahu apa namanya pokoknya ini tas yang lumayan banyak banget muatannya walaupun bentukannya kecil seperti ini ya guys tuh tuh banget ini memang yang saiznya yang paling mini aku beli tapi ini bener-bener banyak banget muatannya apa aja sih dalam isinya yuk kita lihat satu persatu yang pertama yang pastinya HP dan HPnya udah aku jadiin untuk bikin video ini dan buka ya apalagi isinya tuh guys kalau lihat isinya bener-bener penuh banget yang pertama aku punya ini 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 card holder ya card holder jadi yang aku bawa cuman ATM sim-sim sama KTP itu aja terus disininya tempat uang cash ini biasanya uang cash yang Rp10.000an Rp2.000an gitu ini sih udah itu aja isinya isinya cut holder nya yang simpel banget terus aku taruh bawa ya biar nggak membanyakin tempat gitu terus yang kedua itu ada kunci mengkunci ini jadi aku mau buka locker aku ceritanya mau ambil rapot gitu kan anak-anak ada yang mau diambil juga di locker jadi aku bawa kunci locker ini kunci locker yang mainannya unicorn lucu banget kan mainannya ini kunci locker kunci ruangan aku kunci lab pokoknya semua kunci menguncian di sekolah aku bawa karena aku takut siapa tahu butuh kunci kan terus yang kedua eh tiga ada ini plastik bentar ya guys aku takut ada orang ini ada plastik yang isinya masker yang baru kenapa aku di plastikin gini biar kalau kotor masker yang aku pakai aku punya masker yang baru dan yang kotor tadi aku bisa masukin ke plastiknya jadi ini masker yang baru masih dalam plastik eh masker cadangan namanya ini ya masker cadangan jadi buat kalian sih kalau yang mau new normal mau keluar rumah aku aku saranin bawa masker cadangan ya guys karena kita nggak tahu siapa tahu masker kita kotor atau masker kita basah kan nggak enak kotor dadinya jadi kita harus punya masker dua minimal di dalam tas bisa lebih dari dua ya guys kalau kita jenjang waktunya lama untuk keluar rumah terus aku bawa hand sanitizer yang ini Hana sui ini bener-bener hand sanitizer yang favorit banget karena kenapa ini ada Aule perahnya guys ini Aule perah jadi tangan kita tuh nggak kasar jadi tangan kita tetap halus ini aku pakai dulu ya terus juga dia mau musterizing apa sih ngerti aku coba ini aku pakai dulu ini dingin ya karena ada alkoholnya ya terus wangi wanginya enak nggak bener-bener wangi yang alkohol-alkohol banget tuh enggak jadi wangi itu masih masih enak banget buat dicium gitu ini ya yang dari Hana sui nih aku selalu pakai ini kemana-mana aku bawa yang ini walaupun size-nya lumayan gede ya karena aku punya anak jadi punya dan pakai sama suami juga biasanya pergi jadi biasanya di dalam tas aku tuh sedia yang besar jarang banget sedia yang kecil walaupun tasnya sekecil ini ya guys terus selanjutnya makeup iya kenapa sih yang kita nggak tahu ya aku masih tuh apa nih ada karet terus ada makeup ada lipstick dari Wardah terus juga ini sih pipanya kemarin terus juga ada pensil alis dari jasmis kenapa aku bawa pensil alis sebenarnya ini enggak aku bawa tadi aku pas baru order dari temen sekolah aku yang baru dikasihnya jadi ada dikasihnya tapi kalau ini tadi cuman dari rumah tadi kan bawa dua ini doang sih ada aku nggak tahu ya aku bakal keluar lama atau sebentar jadi aku harus taca pengen aja biar nggak terlalu berminyak gitu ceritanya ada temennya aku temen sekolah apa nggak kelihatan dan akhirnya habis nih habis ya guys nih habis itu aja ini sih sebenarnya yang penting banget di bawah dan juga aku punya tisu tisu basah tuh tapi tadi habis jadi aku buang tapi nanti aku bakal stay lagi ke dalam tas aku kok tisu basah ya udah itu aja sih si tas aku ada cut holder aku masukin lagi ya cut holder nya ini cut holder aku terus musterizing tadi yang susah banget aku sebutin tadi karena Zui maksudnya sih pokoknya ini deh ini nah Zui nya 70% alkohol enak banget sumpah wanginya suka-suka jadi kalau sukanya terus lawa dalam tas gitu terus alat makeup kalau mau touch up mau rapiin dan dan biar nggak terlalu berantakan dan masker cadangan dan juga kunci mengunci dan satu lagi HP yang lagi dipakai untuk ngerekam Oke itu aja sih sebenernya isi tes aku pada saat aku keluar rumah hari ini dan semoga bermanfaat videonya buat temen-temen yang mau keluar rumah terus bingung apa aja yang harus dibawa apa aja yang harus kita siapin untuk kita keluar rumah biar nggak kelabahkan nantinya saat di luar semoga itu bisa menginspirasi video ini bisa menginspirasi kalian semua untuk nggak bingung bahwa apa kalau mau keluar rumah karena sekarang kan kita lagi dalam kondisinya normal Oke sekian video eh videonya sekian videonya aku buat untuk kalian semua yang suka sama video jangan lupa kalian like videonya terus kalian comment terus kalian share ke seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih yang udah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati